Saudara seorang pelajar SMK Negeri 1 Sidoari di Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara meninggal dunia diduga karena dipukul oleh kepala sekolahnya. Sebelum meninggal, korban sempat bercerita bahwa ia bersama tujuh temannya dipukul oleh kepala sekolah. Korban bernama Yaredin Ruru. Berusia 17 tahun sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit Dr. M. Thompson Nias. Namun nyawanya tidak tertolong dan meninggal dunia pada Senin malam lalu. Siswa ini diduga dipukul oleh kepala sekolahnya di dalam ruang kelas di SMK Negeri 1 Sidoari Keupaten Nia Selatan, Sumatera Utara. Dari keterangan orang tua korban, anaknya dibawa ke rumah sakit pada tanggal 13 April lalu dan sejak itu kondisi korban semakin kritis di ruang ICU Rumah Sakit Umum Dr. Thompson Nias di Gunung Sitoli. Menurut temannya, diketahui korban mengaku dirinya bersama tujuh orang temannya diduga telah dipukul oleh kepala sekolahnya. Pada hari selasa itu, anak saya dirosan ya, dirosan, disekin. Habis itu hasil pemeriksaan, di kepala anak saya itu ada sarap yang rusak atau yang tidak berfungsi lagi. Sehingga itu mengakibatkan anak saya itu bisa tidak sadar dan bisa jika dia berbicara sehingga tidak jelas. Awas ini dipukul pakai tangan, menurut pengakuan sampai lima kali. Setelah meninggal kami membawa ke rumah yukak. Warga korban telah mendatangi Polres Nia Selatan dan membuat laporan polisi. Karena tak sedikit pun diduga pelaku menunjukkan rasa empati kepada korban. Pihak polisi juga telah mendatangi pihak keluarga untuk meminta keterangan. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap telah bergabung melalui sambungan Zoom Kasatres Krim Polres Nia Selatan AKP Fredy Siagian. Pak Fredy, selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Pak Fredy, boleh diceritakan Pak, ini kronologi kejadian yang disampaikan keluarga korban. Seperti apa? Siap Bu, mohon izin. Jadi, bahwa pada tanggal 23, tepatnya hari Sabtu, 23 Maret 2024, bersama tujuh orang, siswa dipanggil oleh kepala sekolah atas laporan dari sekretaris kecamatan yang dimana tempat itu, tempat mereka berpraktek, praktek sekolah. Ketika di kantor kecamatan, mungkin ada perintah yang tidak diindahkan oleh siswa tersebut, sehingga pada hari Sabtu-nya oleh kepala sekolah mereka dikumpulkan di sekolah. Kemudian, mungkin diberikan semacam pembinaan dengan cara memukul-mukul kepala ke seluruh tujuh orang siswa tersebut, termasuk korban mendapatkan pukulan sebanyak lima kali. Setelah itu, pada hari Senin-nya dan Selasa, korban masih sekolah. Namun, pada hari Rabu sampai dengan tanggal 9, tanggal 9 April, korban tidak tahu kabar apa sakit apa tidak. Jadi, tanggal 10, tanggal 9, mereka membawa korban ke Rumah Sakit Thompson, untuk melakukan, melaksanakan pengobatan. Demikian, Bu. Oke, ini kan sudah dilaporkan oleh keluarga ya, Pak. Dari yang sudah dilaporkan, apakah salah satunya ada barang bukti atau indikasi dari dokter bahwa ketika 9 April masuk Rumah Sakit ini memang akibat dari pukulan yang dilakukan, yang diduga dilakukan kepala sekolah pada tanggal 23 Maret itu, Pak? Siap, Bu. Jadi, sampai saat ini kami belum mendapatkan hasil pisum daripada dokter. Mungkin berencana hari ini. Dan sekalian juga hari ini kami akan melaksanakan otopsi, Bu. Di Rumah Sakit Thompson, Gunung Stoli. Semua dilakukan hari ini berarti, Pak? Untuk pisumnya hasilnya hari ini, Bu. Pisum hasil ronsen yang tanggal 9. Kemudian untuk otopsi, hari ini pelaksanaan. Namun hasilnya kita belum tahu, Bu. Nanti kami koordinasi dengan tim dari Forensik. Oke. Ini kan sebenarnya kalau tadi dari kronologi ada enam siswa lain berarti, Pak, yang juga dikumpulkan dalam satu ruangan pada tanggal 23 Maret itu. Apakah enam siswa lain selain korban satu meninggal dunia ini juga melapor ke polisi? Baik. Jadi, dari hasil wawancara kami sampai sekarang ke enam korban tersebut di luar korban yang meninggal tidak ada membuat laporan di kantor polisi. Dan mereka mengatakan tidak ada merasakan sakit sampai sekarang. Oke. Ini apakah polisi juga tadi selain hari ini menunggu visum dan juga akan melakukan otopsi? akan memanggil saksi-saksi, Pak? Baik. Kami sudah memeriksa sebanyak lapan orang saksi termasuk siswa yang dipukul bersama korban. Oke. Yang lain, Pak, selain siswa, siapa lagi yang sudah dipanggil? Yang kami panggil, mungkin hari ini akan melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Kepala sekolah berarti? Siap. Namun dalam hal ini belum di BAP, namun wawancara. Baru dipanggil untuk pemeriksaan belum BAP dan baru hari ini berarti, Pak, untuk pemeriksaan kepala sekolah? Selain siswa, adakah saksi lain, Pak, yang juga sudah dipanggil oleh polisi? Yang kami panggil masih dari pihak keluarga dan pihak guru yang pada saat itu memang ada saat di tempat kejadian. Oke. Apa berarti dari siswa, enam siswa sudah dipanggil, keluarga juga sudah, dan rencananya hari ini kepala sekolah akan dipanggil. Berarti apa lagi, Pak, dari polisi yang rencananya akan dilakukan setelah ini? Selain tadi, Pak Freddy sudah mention soal otopsi dan juga pemanggilan kepala sekolah. Baik, jadi nanti kita menunggu hasil pertama, PISUM, kita belum dapat sampai sekarang, kemudian otopsi, dari setelah itu kita akan menggelarkan perkara ini untuk memenuhi alat bukti untuk meningkatkan dapat tidaknya dipenyidikan. Demikian. Kalau gelar perkaraannya kapan, Pak? Mungkin setelah kami mendapatkan hasilnya, Bu. Hasil dari otopsi dan juga pemeriksaan saksi berarti, Pak? Siap. Oke. Kalau barang bukti, Pak, adakah yang juga diberikan mungkin oleh pihak keluarga kepada polisi saat melapor masalah ini? Sampai saat ini tidak ada kita dapatkan barang bukti karena mungkin ya dari mulai kejadian tiga minggu setelah itu baru dilaporkan. Ini juga tidak ada CCTV ya, Pak? Di ruangan SMK tersebut? Tidak ada, Bu. Oke. Jadi polisi juga tidak memegang barang bukti apapun ya, Pak? Untuk laporan yang disampaikan keluarga? Siap. Sampai sekarang belum. Oke. Jadi kita nantikan, Pak, untuk hasil otopsi tentunya dan hasil visum untuk penyelidikan lebih lanjut dari kasus ini. Terima kasih. AKP Fredi Siagian, Kasatres Krim, Polres Nia Selatan sudah berbagi siang ini di Kompas Siang. Sehat selalu, Pak. Siap. Terima kasih, Bu. Terima kasih.